Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait perhitungan reaksi dan gaya dalam yang terdapat pada sebuah struktur portal sederhana Sebelum kita melakukan perhitungan, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan portal Jadi portal itu merupakan sebuah struktur yang setidaknya terdiri atas satu buah balok dan ditumpu oleh dua buah kolom seperti yang ditunjukkan pada gambar ini Kemudian hubungan antara balok kolom tersebut harus terhubung secara kaku atau rigid agar terbentuk adanya momen pada join-joinnya Join yang dimaksud ditunjukkan oleh kursor yang merupakan hubungan antara bagian balok dan kolom Sebagai contoh, disini kita memiliki sebuah portal yang memiliki bentang 8 meter dan tinggi 6 meter Kemudian di bagian atas, disini kita berikan beban terpusat P1 dan beban merata Ki Kemudian pada sisi kolom kedua, kita berikan beban terpusat P2 Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi dari struktur ini dan kita berikan beberapa titik penting pada beberapa bagian yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik F, dan titik G Kemudian pada bagian tumbuhan, kita berikan arah dari asumsi reaksi yang terjadi Selanjutnya, kita dapat menghitung reaksi tumbuhan yang terjadi dengan menerapkan prinsip kestimbangan gaya dalam yaitu diantaranya sigma momen sama dengan 0 sigma gaya vertikal sama dengan 0 atau sigma gaya horizontal sama dengan 0 Pada kasus ini, kita ingin mencari reaksi pada titik G yaitu RG dengan menerapkan sigma momen di titik A sama dengan 0 Dengan menerapkan prinsip kestimbangan yang demikian maka komponen dari RA, HA, serta P1 tidak akan kita perhitungkan karena ketiga gaya dan reaksi ini tidak memiliki lengan gaya terhadap titik A Dan momen yang terhitung nantinya diperhitungkan dari Ki yang memiliki jarak horizontal dari titik B ke titik tangkap konversinya menjadi gaya terpusat Kemudian P2 yang memiliki jarak vertikal dari F ke G Kemudian gaya horizontal untuk RG dari G ke titik A Nah, di sini harapannya teman-teman sudah menguasai perputaran dari momen yang ditimbulkan Jadi, untuk perputaran yang positif berarti dia searah jarum jam Kemudian yang negatif di sini berlawanan arah jarum jam terhadap titik A Nah, caranya standar nanti silakan teman-teman cermati persamaan berikut ini Dari perhitungan diperoleh nilai dari RG adalah sebesar 2,31 ton ke arah atas Kemudian untuk mencari RA di sini teman-teman dapat memperlakukan Prinsip kestimbangan gaya vertikal sama dengan 0 Jadi, sigma V sama dengan 0 Kemudian di sini diperoleh nilai RA sama dengan 4,69 ton Kemudian untuk memperoleh nilai dari HA Di sini teman-teman dapat memperlakukan sigma H sama dengan 0 Dan menelusuri gaya horizontal yang terjadi Dalam kasus ini, gaya horizontal yang terjadi hanya berasal dari P2 Sehingga nilai HA sama dengan P2 sama dengan 3 ton Dan arahnya ke tanan Setelah kita selesaikan perhitungan dari reaksi tumpuannya Kita dapat salin pada sebuah gambar rekapitulasi seperti berikut ini Setelah kita selesaikan perhitungan dari reaksi tumpuannya Kita dapat melanjutkan proses perhitungan gaya dalam Yang terjadi pada portal tersebut Nah, klunya di sini Untuk menghitung gaya dalam pada setiap komponen penyusun portal Teman-teman perlu membagi portal yang dihadapi Menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana Contoh, di sini teman-teman mendapatkan sebuah portal Dengan titik penting A, B, C, D, F, G Nah, teman-teman dapat membaginya menjadi tiga komponen Yaitu komponen kolom Kemudian komponen balok Serta komponen kolom yang kedua Nah, teman-teman di sini harus memisahkan masing-masing komponen tersebut Dan melengkapinya dengan beberapa reaksi Serta gaya-gaya yang bekerja Jadi, sebagai contoh di sini setelah kita pecah Kita akan peroleh komponen A, B Kemudian komponen kedua di sini adalah komponen B, C, D Dan komponen ketiga adalah komponen D, F, G Pada titik A, pada gambar sebelumnya di sini Seperti yang kita ketahui terdapat reaksi tumpuan Nah, reaksi tumpuannya kita salin beserta arahnya Kemudian pada sisi yang lain Pada komponen ketiga di sini pada titik G Juga terdapat reaksi tumpuan yaitu RG Kita salin angkanya serta arah dari reaksinya Nah, selanjutnya di sini teman-teman Akan mendapati beberapa titik yang sebelumnya Belum terdapat reaksi Seperti titik B pada komponen pertama Titik B pada komponen kedua Titik D pada komponen kedua Dan titik D pada komponen ketiga Nah, kita mulai dulu dari titik B komponen pertama Nah, apabila kita perhatikan di sini Kita akan menjadikan komponen ini setimbang Jadi, setimbang itu dapat dimaknai tidak bergerak Contoh, pada titik A Di sini kan teman-teman mendapati adanya RA ke arah atas sebesar 4,69 ton Nah, teman-teman membayangkan Apabila kita memiliki sebuah objek dan didorong dengan RA Sama dengan 4,69 ton Tentu saja objek kita akan bergerak Ke arah Searah dengan gaya yang diberikan Nah, dalam kasus ini tidak diperbolehkan Jadi, kita pada sisi yang lain Di titik B kita akan berikan reaksi Yang arahnya itu berlawanan Dan besarnya sama dengan RA Nah, di titik B berarti kita berikan reaksi ke arah bawah Besarnya 4,69 ton Kasus yang sama Di sini kita lihat pada titik A Bekerja HA sama dengan 3 ton ke arah kanan HA sama dengan 3 ton ke arah kanan ini Akan menyebabkan komponen AB A akan bergerak ke arah kanan juga Dan pergerakan itu harus kita cegah Dengan memberikan reaksi yang besarnya sama dengan HA Namun arahnya berlawanan pada titik B Jadi, pada titik B sekarang terdapat reaksi Sebesar RA namun berlawanan arah Dan sebesar HA namun arahnya berlawanan Nah, tentu saja teman-teman bertanya-tanya Apa maksud dari panah yang warna oranya Yang ditunjuk oleh kursor ini Jadi, panah oranya ini maksudnya adalah Apabila kita ingin menghitung reaksi Atau kita ingin menganalisis reaksi Yang terjadi pada titik-titik dalam portal tersebut Kita akan lakukan secara urut Mengikuti perputaran arah jarum jam Atau searah jarum jam Jadi, setelah kita selesaikan komponen yang pertama Atau bagian satu di sini Kita dapat lanjutkan dengan bagian yang kedua Yaitu komponen B, C, D Nah, apabila kita cermati di sini Terdapat dua buah titik yang belum memiliki reaksi Yaitu pada titik B dan titik D Nah, di sini teman-teman harap mencermati Terdapat titik yang sebenarnya punya identitas yang sama Dengan bagian sebelumnya Contoh, titik B ya Nah, titik B pada komponen kedua Itu letaknya pada bagian paling kiri Nah, kalau yang kasus pertama tadi Pada bagian satu, titik B-nya itu merupakan akhir Nah, ini adalah akhir, ini awal Nah, reaksi yang timbul antara kedua titik ini Akan sama Jadi, reaksinya akan sama Teman-teman akan dipermudah dengan adanya kasus ini Jadi, di sini apabila kita lihat ya Contoh, pada titik B sebelah kiri Yaitu komponen satu Itu kan bekerja reaksi yang arahnya ke bawah Sebesar 4,69 ton Nah, pada titik B Kalau kita lihat arah vertikalnya juga Pada bagian kedua ya Berarti, pada bagian itu Akan bekerja reaksi yang besarnya sama Yaitu 4,69 ton juga Tapi, arahnya akan berlawanan Jadi, seolah-olah ini adalah yang pandang kiri Ini adalah yang pandang kanan Jadi, kalau di titik B Arah vertikalnya bekerja 4,69 ton ke bawah Pandang kanannya akan bekerja Reaksi vertikal yang besarnya sama Yaitu 4,69 ton Arahnya ke atas Nah, analog dengan yang vertikal tadi Yang horizontal juga sama ya Jadi, pada titik B Mula-mula di sini pada bagian satu kan Bekerja reaksi arah horizontal ke kiri Sebesar 3 ton Maka, pada titik B Bagian kedua akan bekerja juga Reaksi yang nilainya 3 ton Sama-sama 3 ton Namun, arahnya ke kanan Nah, di sini saya sudah bantu dengan memberikan Penandaan warna hijau-hijau Kuning-kuning Berarti, dua bagian itu saling selaras Namun, arahnya berlawanan Nah, kemudian Di sini Kita lanjutkan pada titik D ya Karena titik B sudah selesai Titik D Pada titik D Berarti kita harus melengkapi juga Dengan reaksi arah vertikal dan horizontal Nah, di sini mudahnya kita melihat yang horizontal terlebih dahulu Kita lihat Sepanjang B hingga D Di sini kan absen adanya gaya horizontal Alias tidak ada sama sekali gaya horizontal Berarti, titik D ini akan memberikan perlawanan terhadap titik B Pada titik B itu kan bekerja reaksi ke arah kanan 3 ton Berarti, agar komponen B, C, D-nya ini stabil Stay in place, tidak bergerak Maka, pada titik D harus diberikan perlawanan Sebesar 3 ton Namun, arahnya berlawanan Yaitu ke kiri Nah, kemudian Untuk yang komponen vertikalnya Di sini sebenarnya kan belum ada angkanya Namun, di sini kan sudah ada 2,31 Satu Bagaimana cara memperoleh angka ini? Jadi, teman-teman Di sini ada 2 pendekatan Jadi, yang pertama Teman-teman dapat menganggap ini sebuah komponen elemen balok gitu ya Jadi, anggaplah ini adalah balok Kemudian, di sini kita berikan sendi Kita berikan roll di sini Kemudian, teman-teman bisa hitung reaksi arah ke atasnya Pasti nanti akan ketemu angka ini Atau, cara yang kedua Teman-teman dapat melihat secara keseluruhan Jadi, kita kembalikan pada gambar portal urus Jadi, apabila kita berbicara terkait titik D Berarti, titik D ini kan sebenarnya merupakan titik temu Antara komponen balok BD dan kolom DG Nah, pada kolom DG ini Pada bagian pangkalnya ini kan bekerja RG Sebesar 2,31 Berarti, secara tidak langsung pada titik D ini Bekerja juga reaksi arah ke atas Sebesar RG Sebesar 2,31 ton Atau ke arah atas Jadi, pendekatannya antara dua itu Silahkan nanti dipilih mana yang paling cepat Nah, kemudian Kita beralih ke bagian yang ketiga Di sini kita memiliki komponen kolom Yaitu kolom DG Nah, di sini sudah kita ketahui ya Nilai dari reaksi di titik D Yaitu 2,31 ton ke arah atas Kemana kah komponen horizontalnya? Tidak ada Karena kita harus melihat kembali Bahwa titik D ini kan sebenarnya berupa tumpuan roll Jadi, tidak boleh ada reaksi di sana Nah, apabila kita lihat secara keseluruhan Di sini kan pada titik F Bekerja P2 atau gaya horizontal sebesar 3 ton Nah, berarti Agar menjaga kestimbangan kolom DG ini Tetap diam Maka pada titik D ini Kita berikan sebuah reaksi Untuk memberikan perlawanan terhadap P2 Jadi, karena P2 ini besarnya 3 ton Maka di titik D Arah horizontal kita berikan 3 ton juga Arahnya ke kanan Karena P2 ke kiri Nah, kemudian Untuk reaksi arah vertikal di titik D Di sini teman-teman Perlu melihat di titik G-nya Di titik G terjadi reaksi ke arah atas Atau vertikal Sebesar 2,31 ton Agar ini tetap seimbang Maka di titik D harus dilawan Dengan 2,31 ton juga Namun, arahnya ke bawah Nah, coba nanti teman-teman Memahami maksud dari Pemisahan struktur ini Menjadi bagian-bagian yang sederhana Kemudian nanti silahkan di review kembali Hingga paham bagaimana cara Mendapatkan reaksi yang ditandai dengan warna hijau Dan yang sudah dilengkapi dengan stabilo berwarna ini Yang maknanya sebenarnya ini tuh selaras ya Jadi 3 ton, 3 ton 4,69, 4,69 2,31, 2,31 3,3 Setelah kita menyelesaikan pendahuluan Untuk memisahkan portal Menjadi komponen yang lebih sederhana ini Baru kita dapat menghitung Gaya dalam yang terjadi pada setiap bagian-bagiannya Jadi, disini kita mulai dengan menghitung pada bagian 1 Yaitu batang AB Nah, disini kita potong Dari yang kita selesaikan di atas Kita taruh di sebelah kiri Kemudian, apakah ini? Jadi, ini tuh sebenarnya adalah mata kita Ketika melihat struktur Dengan menganggap bahwa mata kita itu Melihat strukturnya dari sisi sini Maka, nilai dari gaya normal positif Dan gaya geser positif Akan terletak pada sisi di mana mata itu berada Dan, untuk momen disini Momen negatif itu berada pada sisi sebelah kiri Jadi, pada sisi sebelah kiri Nantinya ada gaya normal dan gaya geser positif Serta momen negatif Pada sisi sebelah kanan Berarti pada kondisi yang sebaliknya Nah, lebih lanjut Kita akan menghitung Gaya normal Gaya geser Serta momen yang terjadi pada bagian 1 ini Kita mulai dengan menghitung gaya normalnya Kita mulai dengan titik A Nah, mengingat struktur kita itu adalah AB Berarti, batangnya disini adalah batang yang tegak Berarti, kita mencari komponen Yang tegak juga sebagai gaya normalnya Pada titik A Berarti, terjadi gaya normal sebesar RA Yang arahnya itu menekan titik A Kemudian, pada titik B Karena sepanjang A hingga B disini Tidak terjadi gaya normal yang lain Maka, pada titik B Terjadi gaya normal Yang besarnya dengan titik A itu sama besarnya Jadi, teman-teman nanti harus melihatnya Seperti ini ya Tanda panah oranya ini Mengingatkan teman-teman Kalau menghitungnya nanti dari bawah ke atas Jadi, ini sebenarnya bagian dari panah yang melengkung sebelumnya Jadi, kita nanti mulai menghitungnya itu dari ini Berarti, dari A ke B B ke C Dan seterusnya Seperti itu Jadi, disini untuk gaya normalnya A di titik A sama dengan RA Di titik B Berarti, kita melihat dari A ke B Apakah ada gaya normal yang lain Ternyata tidak ada Maka, pada titik B Gaya normalnya sama dengan titik A Kemudian, untuk gaya gesernya Disini berarti, teman-teman Melihat kembali strukturnya Disini, komponen strukturnya itu kan tegak Berarti, teman-teman mencari yang tegak lurusnya Dari batang yang warna hitam Menjadi komponen gaya geser Pada titik A, berarti gaya gesernya berasal dari HA Berarti, DA sama dengan HA Sama dengan 3 ton Positif atau negatif Kembali lagi, kita ingat Bahwa, mata kita ada di sebelah kiri HA mengarah ke kanan Maka, gaya geser yang dihasilkan negatif Kemudian, kita bergerak ke titik B Apakah ada gaya geser yang lain Sepanjang A hingga B Ternyata tidak ada Sehingga, disini kita dapat Tetapkan nilai dari gaya geser di titik B Pandang kiri itu sama dengan DA Sama dengan 3 ton Negatif juga Kemudian, untuk DB kanan ini Dia hanya berlaku sebagai validator saja ya Untuk melihat hitungan kita benar atau salah Nanti, untuk kasus yang lebih kompleks Perhitungan seperti ini Kurang lebih teman-teman harus perhatikan ya Karena bisa jadi ketika teman-teman menelusuri Gaya-gaya yang bekerja sepanjang batang yang dianalisis Ada yang miss atau salah perhitungan Itu dapat dipastikan dengan menghitung pandang kanannya Kemudian, kita menghitung momen Nah, untuk batang AB disini Berarti kita menghitung momen di titik A Dan menghitung momen di titik B Karena di titik A ini merupakan sebuah pangkal dari portalnya Dan berada tepat di tumpuan Maka, momen pada tumpuan A nilainya 0 Kemudian, pada titik B Momennya itu berarti berasal dari HA saja ya Karena RA ini kan bekerjanya tepat di titik B Kalau diluruskan disini Nah, berarti momen sama dengan gaya dikalikan lengannya HA ini punya lengan sepanjang A hingga B Nah, momennya positif atau negatif teman-teman Ya, lihat saja disini Misal ada HA Ini ada B sebagai titik putarnya Putarannya seperti ini Berarti perputarannya itu berlawanan arah jarum jam Sehingga momen di titik B nilainya adalah HA dikalikan LAB Dan negatif Momennya negatif Selesai dengan bagian 1 Kita dapat melanjutkannya ke bagian 2 Nah, bagian 2 disini Kita mendapati sebuah bagian yang Teman-teman sudah sangat familiar ya Karena wujudnya balok Jadi, balok ini sudah teman-teman kerjakan Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Jadi, akan jauh lebih mudah Nah, disini untuk menghitung gaya normalnya Berarti teman-teman perlu mengidentifikasi komponen dari gaya Atau reaksi yang bekerja horisontal dari batangnya Karena batangnya ini juga horisontal Maka, cari yang horisontal juga Nah, disini pada titik B contohnya Berarti Bekerja gaya horisontal sebesar 3 ton Negatif Karena Yang warna hijau ini panahnya masuk ke titik B Kemudian kita lihat pada titik C Karena B ke C Disini itu tidak terjadi Gaya horisontal yang lain Maka N C sama dengan N B Kemudian kita lihat lagi pada titik D Kita melihat sepanjang C hingga D Apakah ada gaya horisontal Ternyata tidak ada lagi Maka nilai dari N D sama dengan N C Atau dapat disimpulkan bahwa Gaya normal pada titik B, titik C, dan titik D Itu sama dengan 3 ton Dan sifatnya itu tekan Atau negatif Nah, disini teman-teman Diingatkan kembali Mengerjakannya itu dari kiri ke kanan Karena ini adalah bagian dari Panah oranye yang melengkung ini Kita kerjakannya Dari A ke B B ke C C ke D Dan seterusnya Nah, kita sudah selesaikan Menghitung gaya normalnya Kita dapat lanjutkan Dengan menghitung gaya gesernya Nah, menghitung gaya geser disini Berarti kita melihat Komponen tegak lurus Dari batang BD Berarti kita lihat yang vertikal ya Pada titik B disini Kita punya P1 2 ton ke bawah Dan ada panah hijau Yang atas disini Nilainya 4,69 Berapa nilai gaya geser Di titik B Berarti disini kita berlakukan Karena matanya disini Itu ada di atas Kayak normal positif Dan gaya geser positifnya Itu di atas Negatif di bawah Berarti 4,69 Dikurangi dengan P1 Atau min P1 Ditambah 4,69 Pada titik B Disini diperoleh Nilai gaya gesernya Sebesar DB Sama dengan 2,69 ton positif Kemudian Kita beralih ke Titik C Pandang kiri Nah Sepanjang B hingga C Disini kan tidak terdapat Gaya-gaya lain yang bekerja Atau gaya yang tegak lurus Dari BD yang bekerja Sehingga Nilainya konstan ya Gaya gesernya DC kiri Sama dengan DB Gimana dengan DC kanan Nah pada titik C Karena tidak ada Gaya vertikal ya Yang bekerja Sehingga pada titik C Baik Pandang kiri Maupun pandang kanan Nilai gaya gesernya itu sama 2,69 Nah kemudian kita beralih Ke titik D Nah Sepanjang C hingga titik D Disini kan terdapat Beban merataki nih Dan arahnya itu vertikal ke Bawah Sehingga nilai dari Gaya geser di titik D Pandang kiri Itu nanti sebesar DC kanan Dikurangi Dengan K LCD Disini diperoleh Angkanya 2,31 ton Negatif Berarti ada di bawah Kemudian apabila kita melihat Pandang kanannya Disini Dia akan berjumpa dengan 2,31 ton Yang warna hijau ini Sehingga diperoleh Nanti gaya gesernya Pada dd kanan Sama dengan 0 Nah ini sekalian saja ya Karena Pada Titik Bagian C Hingga D Disini itu Terdapat Peralihan ya Antara Gaya geser positif Menjadi gaya geser negatif Kita harus cari tahu nih C ke D itu Potongannya di X sama dengan berapa Nah disini tinggal kita salin saja Jadi bentangan yang horizontal ini Mewakili Bagian CD Atau 5 meter ya disini Kemudian pada Bagian Titik C Pandang kanan Itu kan Terjadi gaya geser Sebesar 2,69 Kemudian pada Titik D itu Terjadi gaya gesernya itu Negatif 2,31 Dengan Kesebangunan segitiga Kita dapat cari Nilai X nya disini Ternyata diperoleh nilai X sama dengan 2,69 meter Dari sebelah kiri Atau dari titik C Nah nanti teman-teman Perlu menghitung Momen Pada titik X Atau MX Antara C Hingga D Nah selanjutnya Kita sudah selesaikan ya tadi ya Gaya normal Serta gaya gesernya Kita lanjutkan dengan Menghitung Momennya sekarang Nah disini Kita punya PR berarti Menghitung Momen di titik B Momen di titik C Dan Momen di titik D Nah Beruntungnya Momen di titik B Itu sebenarnya kan sudah Dihitung pada Bagian sebelumnya Jadi teman-teman Hanya perlu melihat Bagian satu Momen di titik B itu berapa 18 ton Negatif Sehingga Momen pada titik B bagian kedua Juga mengikuti Nilainya Adalah 18 ton Meter Negatif Nah Kita lanjutkan lagi Menghitung Momen di Titik C Nah Disini Teman-teman Harap memperhatikan Untuk menghitung Momen Walaupun Kita Berhadapan Dengan Potongan Dari portal Yaitu BD Tidak boleh Teman-teman Menghitung Momennya Hanya Pada Bagian BD Saja Jadi teman-teman Harus melihat Strukturnya itu Secara Keseluruhan Jadi teman-teman Ingin menghitung Momen di titik C Berarti Teman-teman Nanti harus Melibatkan Komponen Gaya Atau Beban Serta reaksi Yang ada Di sebelah Kirinya C Kalau kita Absen Disini Nanti Ada P1 Kemudian Ada HA Ada RA Ini harus Diperhitungkan Seluruhnya Nah Gimana cara Menghitung Momen di titik C Mulai dari P1 Berarti P1 Terhadap Titik C Memiliki Lengan Horizontal Atau Vertikal Disini Lengannya Itu Horizontal Sebesar L BC Perputarannya Positif Atau Negatif Perputarannya Negatif Kemudian Kita Lihat HA Di sini HA Terhadap C Perputarannya Bagaimana Kita lihat Panahnya Dia putar Nah Berarti Perputarannya Itu Berlawanan Arah Jarum jam Lengannya Pakai yang Mana Karena HA Itu ada Di sini Berarti Lengannya Pakai yang Vertikal Antara Titik A Hingga Titik B Kemudian Untuk RA Momen Yang Dihasilkan Nanti Perputarannya Seperti Apa Berarti Terhadap Titik C Perputarnya Searah Jarum jam Sehingga Dia Positif Jaraknya Berapa Lengannya Berarti Seolah-olah Di sini Antara Titik B Ke Titik C Karena Titik B Ini Sama Dengan Titik A Posisinya Nah Nanti Tinggal Teman-teman Susun Dan Perhitungannya Sehingga Diperoleh Momen Di Titik C Sama Dengan 9,93 Ton Meter Negatif Nah Di sini Karena Teman-teman Tadi Sudah Mendapati Adanya Perpotongan Antara Gaya Geser Positif Menjadi Gaya Geser Negatif Pada Titik X Berarti Teman-teman Harus Menghitung Juga Nih Momen Pada Titik X Yaitu Pada Titik Yang Ditandai Ilustrasi Berikut Ini Mirip Dengan Titik C Tadi Kalau Teman-teman Perhatikan Kalau C Tadi Seperti Ini Kondisinya Kalau Titik X Berarti Kondisinya Seperti Ini Dia Akan Membentuk Jarak 2,69 Dari Titik C Sesuai Dengan Hasil Perhitungannya Berarti Momen Yang Dihasilkan Berapa Di Titik X Sama Caranya Berarti Kita Lihat Komponen Yang Ada Di Sebelah Kiri Titik X Berarti Komponen Komponen Berasal Dari Mana Saja Kalau Kita Lihat Dari Yang Terdekat Dari Titik X Berarti Nanti Ada Sebagian Dari Beban Meratanya Di Sini Kalau Kita Tandai Dengan Stabilo Warna Hijau Berarti Komponen Itu Hanya Yang Ditanya Ini Aja Gak Boleh Lebih Dari Itu Dimana Jarak Itu Adalah Dibatasi Oleh X Nah Momen Yang Dihasilkan Itu Berapa Kemudian Momen Yang Dihasilkan Oleh P1 Kemudian Momen Yang Dihasilkan Oleh HA Dan Momen Yang Dihasilkan Oleh RA Terhadap Titik X Nah Berarti Momen Yang Dihasilkan Oleh Ki Ini Berapa Terhadap Titik X Berarti Ki Dikalikan L CX Itu Baru Menghitung Beban Terpusatnya Lengannya Berapa Berarti Setengah Dari LCX Itu Nanti Perputarannya Kalau kita Lihat disini Berlawanan Arah Jarum Jam Berarti Dia Negatif Kemudian Untuk P1 Gimana Untuk P1 Disini Perputarannya Negatif Juga Lengannya Dari B Ke X Horizontal Kemudian Untuk HA Gimana HA Ini Perputarannya Negatif Berlawanan Arah Jarum Jam Lengannya Berapa Berarti Lengannya Itu Dari A Ke B Karena B Ini Sejajar Dengan C X Kemudian Untuk RA Disini Lengannya Berapa Berarti Lengannya Itu Dari B Ke X Lengannya 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 Sehingga Diperoleh MX Sama Dengan 6,31 Ton Meter Negatif Nanti Silahkan Dicermati Kembali Persamaan Yang Digunakan Selanjutnya Menghitung Momen Pada Titik D Ini Merupakan Bagian Terakhir Dari Perhitungan Momen Pada Bentang BD Nah Disini Saya Menyarankan Jauh Lebih Menyarankan Teman Teman Untuk Menghitung Momen Di Titik D Pada Bagian Yang Ketiga Karena Apabila Teman Teman Menghitungnya Dengan Bentang 2 Nanti Teman Teman Harus Memperhitungkan Dari Bentang A B C D Sepanjang Itu Dan Sebanyak Itu Beban Beban Dan Bagian Yang Ketiga Dirasa Lebih Ringkas Karena Bentang Yang Digunakan Hanyalah Bentang D G Baik Dengan Demikian Kita Dapat Beralih Ke Bagian Yang Ketiga Yaitu Bentang D G Nah Disini Berarti Komponen Yang Kita Cermati Adalah Berupa Komponen Kolom Sehingga Apabila Kita Ingin Menghitung Gaya Normalnya Berarti Kita Akan Mencermati Bagian Yang Bekerja Secara Vertikal Berarti Disini Kita Akan Urut Mengerjakannya Dari Titik D Ke Titik G Karena Panah Yang Warna Orangnya Seperti Itu Jadi Disini Kami Ingatkan Kembali Bahwa Panah Tersebut Berasal Dari Panah Ini Jadi Kita Mengerjakannya Dari Komponen Satu Dua Dan Tiga Dari A Ke B B Ke D D Ke G Nah Sekarang Kita Mencermati Bagian Yang Ketiga Berarti Kita Mengerjakannya Urut Dari D Ke G Pada Titik D Disini Gaya Normal Yang terjadi Adalah Sebesar Yang Diberikan Oleh Reaksi Yang Warna Hijau Ke Arah Bawah Berarti Nilai Dari Gaya Normal Di Titik D Sama Dengan 2,31 Ton Negatif Karena Dia Menekan Kemudian Kita Beralih Ke Titik F Sepanjang D Hingga F Disini Tidak Dijumpai Adanya Gaya Normal Yang Lain Sehingga Gaya Normal Di Titik F Sama Dengan Gaya Normal Di Titik D Kemudian Kita Berlanjut G Tidak Sama Disini Tidak Terdapat Gaya Normal Yang Lain Berarti Gaya Normal Di Titik G Sama Dengan Gaya Normal Di Titik F Sama Dengan 2,31 Ton Negatif Selanjutnya Kita Menghitung Gaya Geser Yang Terjadi Pada Batang DG Kita Mulai D Titik D Terlebih Dahulu Berarti Kita Ingin Mencari Komponen Tegak Lurus Dari Batang Tegak Ini Berarti Pada Titik D Disini Dapat Kita Lihat Ada 3 ton Ke Arah Kanan Yang Bekerja Nah Disini Kita Dapat Lihat Bahwa Matanya Ada Di Sebelah Kanan Berarti Bila Nanti Penggambarannya Itu Ke Arah Kanan Berarti Dia Termasuk Positif Gaya Gesernya Dan Gaya Normalnya Sehingga Nanti Kalau Momen Negatif Juga Digambar Di Sebelah Kanan Untuk Sisi Sebelah Kiri Berarti Pasal Yang Sebaliknya Nah Berarti Apabila Pada Titik D Disini Bekerja Reaksi Sebesar 3 ton Ke Arah Kanan Berarti Gaya Gesernya Positif Karena Satu Sisi Dengan Mata Yang Mengamati Kemudian Kita Beralih Ke Titik F Tapi Masih Di Pandang Kirinya Berarti Pandang Kirinya Itu Adalah Yang Kesisi D D F Kiri Berarti Nilainya Sama Dengan DD Karena Sepanjang D Hingga F Tidak Terdapat Gaya Geser Lain Yang Bekerja Kemudian Kita Beralih Ke DF Kanan Berarti Kita Ingin Menghitung Gaya Geser Yang Terjadi Pada Titik F Agak Ke Kanan Berarti Nanti Nanti Ada Kontribusi P2 Berarti Nilai D DF Kanan Sama Dengan DF Kiri Dikurangi Dengan P2 Dikurangi Karena Disini P2 Ke Arah Kiri Dimana Kiri Tadi Masuk Ke Lokus Negatif Berarti DF Kanan Sama Dengan DF Kiri Min P2 Sama Dengan 0 Kemudian Sepanjang F hingga G Tidak Terdapat G geser Sama Sekali Sehingga G geser Di titik G Disini Sama Dengan 0 Selanjutnya Kita Ingin Menghitung Momen Yang Terjadi Pada Titik D Titik F Dan Titik G Kita Mulai Dari Yang Paling Mudah Dulu Yaitu Dari Titik G Dari Titik G Disini Karena Titik Tersebut Merupakan Titik Tumbuhan Maka Momen Sama Dengan 0 Kemudian Kita Beralih Ke Titik F Nah Disini Teman Teman Saya Sampaikan Bahwa Kita Memperlakukan Pandang Kanan Ketika Menghitung Struktur Yang Ada Disini Berarti Kita Hanya Melihat Yang Ada Di Sebelah Kanan Kalau Yang Sebelum Sebelah Kita Melihat Yang Di Sebelah Kiri Seperti Itu Nah Berarti Nanti Kita Akan Memperlakukan Pasal Yang Berkebalikan Misal Kalau Perputaran Yang Dihasilkan Itu Perputarannya Searah Jarum Jam Kalau Pandang Kiri Itu Kan Berarti Momennya Positif Ya Atau Operasinya Positif Berarti Kalau Dia Itu Perputarannya Berlawanan Arah Jarum Jam Berarti Operasinya Negatif Nah Kalau Pandang Kanan Berarti Sebaliknya Berarti Kita Anggap Perputaran Yang Negatif Nanti Itu Positif Malahan Operasinya Kemudian Kalau Perputarannya Itu Searah Berarti Operasinya Itu Negatif Nah Kita Mulai Praktikan Disini Kita Ingin Menghitung Momen Di Titik F Pandang Kanan Berarti Pandang Kanan Itu Pandang Ke Ujung Panahnya Disini Berarti Ke Titik G Nah Apakah Ada Gaya Yang Membentuk Momen Terhadap Titik F Ternyata Tidak Ada Karena RG Ini Bekerja Tepat Pada Titik F Kalau Dicermati Kalau Diluruskan Seperti Ini Berarti Momen Di Titik F Sama Dengan 0 Kemudian Kita Lanjutkan Untuk Menghitung Momen Di Titik D Nah Momen Di Titik D Pandang Kanan Berarti Kita Ingin Memperhitungkan Gaya Gaya Serta Reaksi Yang Berada Di Sebelah Kanannya Si D Ini Nah Apa Saja Disini Kita Lihat Ternyata Ada P 2 RG Disini Tetap Sama Saja Seperti Yang Sebelumnya Dia Tepat Di Titik D Sehingga Momen Pada Titik D Itu Hasilnya Sama Dengan P 2 Dikalikan Lengannya Yaitu F Ke D Nah Perputaran Yang Dihasilkan Searah Jarum Jam Nah Karena Dia Pandang Kanan Kalau Searah Jarum Jam Berarti Dia Neg Sehingga Momen Nanti Ketemu 9 Ton Meter Neg Ini Juga Sekaligus Menjawab Hal Yang Masih Kita Hold Pada Bagian 2 Yaitu Momen Di Titik D Itu Sama Dengan 9 Ton Meter Neg Neg Pada Bagian 2 Nah Ini Tadi Merupakan Perhitungan Untuk Menghitung Gaya Normal Gaya Geser Serta Momen Pada Bagian 3 Setelah Kita Menyelesaikan Perhitungan Dari Gaya Dalam Yang Terjadi Pada Bagian Satu Bagian Dua Dan Bagian Tiga Yang Merupakan Bagian Penyusun Dari Portal Yang Kita Analisis Kita Dapat Beralih Untuk Menggambarkan Bidang Gaya Dalam Yang Terjadi Pada Portal Tersebut Caranya Sama Seperti Sebelum Sebelum Kita Salin Terlebih Dahulu Strukturnya Pada Bagian Atas Dilengkapi Dengan Reaksi Yang Terjadi Kemudian Pada Bagian Bawah Kita Dapat Buatkan Kerangka Dari Portal Yang Kita Akan Gambarkan Bidang Gaya Yang Terjadi Kemudian Pada Bagian Kanannya Kita Berikan Rekap Dari Hasil Perhitungan Gaya Dalam Mulai Dari Gaya Normal Kemudian Gaya Geser Serta Moment Dan Khusus Untuk Gaya Normal Dan Gaya Geser Disini Saya Kelompokkan Perbagian Ada Bagian Satu Bagian Dua Sama Bagian Tiga Karena Seperti Yang Kita Tahu Misal Titik B Ada Di Bagian Satu Ada Juga Di Bagian Jadi Biar Enggak Bingung Disini Kita Kelompokkan Perbagian Bagian Nah Kita Mulai Untuk Menggambarkan Bidang Gaya Normal Berbekal Data Yang Sudah Ada Yang Kita Salin Dari Perhitungan Sebelumnya Contoh Untuk Bagian Satu Yaitu Bentang AB Disini Kita Mendapatkan Data NA NB 4,69 Ton Dan Dia Negatif Berarti Kita Menggambarkan Bidang Gaya Normal Itu Ada Di Sebelah Dalam Karena Tadi Kita Sudah Sepakati Yang Di Luar Ini Semua Nanti Kan Positif Baik Gaya Normal Maupun Gaya Geser Kalau Ada Yang Negatif Berarti Kita Gambar Di Bagian Dalam Nah Disini NA Sama Dengan NB Sama Dengan 4,69 Ton Kita Gambar Saja Dan Dihubungkan Dengan Garis Lurus Konstan Kemudian Pada Bagian 2 Disini NB Sama Dengan NC Sama Dengan ND Sama Dengan 3 Ton Negatif Berarti Kita Gambarkan Sebesar 3 Ton Konstan Di Bagian Dalam Dari Portal Sisi Dalam Kemudian Pada Bagian 3 Disini Konstan ND Sama Dengan NF Sama Dengan NG Sama Dengan 2,31 Ton Kita Tinggal Gambarkan Dengan Garis Lurus Konstan Tidak Ada Perubahan Data Selanjutnya Kita Ingin Menggambarkan Bidang Gaya Gesernya Berarti Berbekal Dari Nilai Gaya Geser Yang Telah Kita Peroleh Dari Masing Titiknya Dan Tiap Bagian Namun Tetap Kita Perhatikan Wujud Dari Pembebanannya Seperti Apa Jadi Disini Sebagai Informasi Untuk Bentang C Hingga D Bekerja Beban Merata Jadi Disini Nanti Akan Ada Distribusi Yang Berbeda Sementara Pada AB Disini Tidak Ada Kayak Geser Yang Bekerja Berarti Dia Hanya Si HA Saja Nanti Konstan Berarti Kemudian Pada BC Disini Konstan Nanti Juga Kemudian CD Disini Nanti Ada Perubahan Angka Kemudian DF Konstan Kemudian Nanti Ada Peralihan Dan FG Konstan Disini Pada Bagian 1 DA Sama Dengan DB Kiri Sama Dengan 3 Ton Negatif Kalau Negatif Berarti Kita Gambar Pada Bagian Dalam Dari Portal Portal Ton Negatif Kemudian Gaya Geser Pada Bagian 2 Yaitu Bentang BCD Disini Kita Memiliki Data DB Sama Dengan DC Kiri Sama Dengan DC Kanan Sama Dengan 2,69 Ton Positif Berarti Kita Menggambarnya Pada Bagian Luar Dari Portal Berarti Dia Akan Naik Ke Atas Kemudian Konstan Di Titik C Kemudian Pada Bagian DD Kiri Disini Diperoleh Angka 2,31 Ton Negatif Dan Di bagian CD Disini Bekerja Beban Merata Berarti Ada Peralihan Berupa Linier Disini Dihubungkan Dengan Garis Linier Ke 2,31 Ton Kemudian Pada Bagian 3 Disini DD Itu Sama Dengan DF Kiri Sama Dengan 3 Ton Positif Berarti Disini Ada 3 Ton Kemudian Titik F Juga 3 Ton Kemudian Di DF Kanan Itu Nanti 0 Berarti Untuk Menghubungkan D Ke F Berarti Garisnya Lurus Konstan Kemudian Di Titik F Disini Ada Peralihan Dari 3 Ke 0 Dia Langsung Di Hubungkan Dengan Garis Lurus Saja Selanjutnya Menggambarkan Bidang Moment Yang Terjadi Pada Portal Ini Cluenya Sama Seperti Sebelumnya Ada Beban Merata Pada Bentang CD Berarti Sepanjang Bentang CD Nantinya Akan Ada Distribusi Parabol Dari Momentnya Kita Mulai Dulu Untuk Menginventaris Nilai Moment Yang Terjadi Pada Tiap Titiknya Disini MA 0 MB 18 Ton Negatif Negatif Kalau Moment itu Ada Di Sebelah Luar Dari Portalnya B Baik Untuk Bagian 1 Dan 2 Disini Sama 18 Ton Meter Negatif Kita Gambar Kemudian Untuk Titik C Disini Ditemukan Nilai 9,93 Ton Meter Negatif Disini Juga Di Luar Kemudian MX Sejarak 2,69 Yang Tadi Diperoleh 6,31 Ton Meter Negatif Juga Masih Di Luar Dari Portalnya Kemudian Di Titik D Diperoleh 9 ton Meter Negatif Berarti Dia Di Sisi Luar Di Sisi Luar Nah Untuk A Ke B B Ke C Di Di Hubungkan Dengan Garis Lurus Atau Linear Kemudian Untuk C Ke D Karena Tadi Terjadi Beban Merata Sehingga Distribusi Dari Momentnya Akan Membentuk Distribusi Yang Parabolik Alias Melengkung Parabola Kemudian Untuk DKF Karena Disini Tidak Ada Bebannya Konstan Sehingga Untuk Menghubungkan Antara kedua Titiknya Di Hubungkan Dengan Garis Lurus Atau Linear Jadi Demikianlah Wucud Atau Gambar Bidang Gaya Dalam Yang Diasilkan Dari Portal Sederhana Yang Telah Kita Hitung Dari 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 Terima kasih.